Untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ratusan warga yang berasal dari 3 kelurahan berkotong royong membersihkan jalan dan menanam pohon untuk penghijauan di sepanjang jalan Tegal Binangun. Untuk menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021 yang tinggal menghitung hari lagi, warga kelurahan Tegal Binangun, Kecamatan Pelajudarat kembali melakukan gotong royong untuk melakukan pembersihan di seputaran tempat tinggalnya. Pembersihan dimulai di sepanjang jalan Tegal Binangun. Selain membersihkan, ratusan warga juga melakukan penghijauan dengan menanam puluhan pohon. Secara bersama-sama, warga melakukan kegiatan pembersihan. Wilayah yang menjadi titik tempat gotong royong ini merupakan wilayah yang sedang bersungketa karena warga tidak mau mengakui wilayah yang menjadi tempat tinggalnya masuk ke Bupaten Banyuasin. Warga di 3 kelurahan menolak menjadi warga Banyuasin dan tetap ingin menjadi warga kota Palembang. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Forum Masyarakat Pelajudarat Bersatu. Ini seperti biasa, rutin. Setiap 2 bulan sekali, masyarakat Pelajudarat ini mengadakan gotong royong. Apalagi untuk menyambut bulan Jusri Ramadan. Nah, kami gotong royong ini ternyata bertepatan Banyuasin pulau tidak gotong royong di sini. Jadi kalau Banyuasin itu yang gotong royongnya bukan wong sini, wong luar. Kami pacak gotong royong dewek di masyarakat itu. Jadi pasalah kami dewek. Dari dulu, karena ini kami beli, mengatakan tipi, penduduk warga ini Palembang. Jadi Banyuasin itu saya pernah gotong royong di sini. Sampai saat ini, wilayah Tampal Batas ini belum juga menemukan titik terang apakah masuk Banyuasin atau masuk kota Palembang. Namun ratusan warga yang ikut dalam kegiatan gotong royong sepakat dan tetap ingin menjadi warga Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Fitria, kameramen Febrian, Palembang Baru TV mengabarkan.